Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam budaya Salam sejahtera Fakti kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Aiki lor Kali ini saya berada di Gersik Kita dapat informasi Dari Google Map Dan Google gitu loh maksud saya Ini ada penemuan Penemuan Bata-bata kuno Zaman-zaman kuno Kita dapat informasi ini Dekat dengan Ladang tebu ya lor Ini ikut wilayah Beringinan om lor Katanya ada temuan Berupa Struktur Batu-bata merah Ikuti terus Perjalanan kami Kita langsung menuju Ke lokasi Ini penemuannya Di kawasan Tepu-tepu ini Ada struktur Yang informasinya itu Bahatanya Gede-gede Besar-besar Sekali lor Itu gunung penanggungan Kelihatan dari sini Sama gunung Tepu-biram Buatis banget Yang ada di Ladang tebu ini Ternyata Kawasan sini Yang dekatnya Dengan Pemakaman Umum ini Menyisakan Peradaban Zaman-zaman kuno Peradaban Zaman dahulu Ya informasinya itu Ada batu Batak kuno Yang ditemukan Oleh warga Desa Nah ini lor Kita langsung Menuju ke lokasi Ini lokasinya Kepu-kampu lor Soalnya ini Lagi viral Viral yang Di gresik Gresik Kurai nginalong Ini Ya itu Dada daga Kayak gini ya Anak muda Kumpul Di Perceritaan ini Habis bersih-bersih Pasinya ini Pemandangannya Sangat bagus Soalnya ini Pohonnya Gede Ini Temuan yang ada Di sini Ini Dalam Kedukan Atau Penggalian Warga Ditemukan Struktur Batak Batu Batak kuno Yang diduga Ini Zaman Majapahit Zaman Kerajaan Majapahit Ini lokasinya Ini Lokasinya Yang di Keduk Dengan Begu Oleh Oleh warga Nah Kayak gini Lokasinya Yang di Perceritaan Puno Yang ini Tadi Pohonnya Besar Sekali Kayak Dikeramatkan Ini Ini Bunden Bunden Oleh warga Kalau Yang itu Bunden Besar Sekali Nah Ini Warga Senang Sekali Karena Ada Temuan Benda Benda Kuno Atau Benda Benda Cagar Budaya Rumah Mirur Soalnya Ini Viral Di Kawasan Cili Lagi Viral Oleh Penemuan Penemuan Tati Nah Itu Seperti Punggian Kelihatan Nanti Kita Lagi Tanya Pada Warga Yang ini Lepal 23 Beli 9 Berarti Dikasih 9 Jangan 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 Besar Besar Enggak Bodoh Enggak Samad Ada Tiga Ukuran Paling Besar Berapa Mas Ukuran Besar 39 Lebari 23 Tebali 9 Paling Besar 9 Paling Tebal 29 Lebari 23 Tebali 9 Terus Yang Paling Kecil Tebali 6 Lebari 30 Lebari 21 Panjang 30 Kalian Mas Santos 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 Pak Selain temuan batu batamera ini Apa saja Pak yang sering ditemukan oleh warga Yaitu lumpang Yang terpendam Dan Yang pasti ada koin Koin uang Era Belanda Juga ada Terus Yang dulu-dulunya dari orang tua Yaitu Ini ada Emas Berupa kalung Rantai Yang pasti bukan kalung Tapi rantai Rantai Berupa emas Tapi itu sudah lama Sekisaran Tahun 75 Itu Dan saksi-saksi hidupnya Masih banyak Kalau warga sini Ini masih dibundankan Dimana Masih Masih dibundankan Bundannya namanya apa Kuyomolo Apa Kuyomolo Kuyomolo Artinya Meniadakan Dan menghancurkan Apa ya Marabaya Oh gitu Ada Daduk Daduk Tatanan Seperti Nopo Fondasi Jadi Cerita Awal penemuannya Pas lagi ngapain Warga ini Berbentana Mau Membentuk Wisata Bisa Dibuat apa Kolam Cuman Kolam Ikan Terus Untuk Taman Tapi Waktu Eskavator Meruk Kedalaman 2,5 meter Maka Gigi Eskavator Terantuk Sebuah Yang keras Terus Diangkat Ternyata Ada Seben-seben Kayu Terangkat Terangkat Terus Kita Dampikan Kita Cek Di dalam Ternyata Banyak Tumpukan Yang lain Di dalam Banyak Sampai Sekarang Di bawah Masih Banyak Sekarang Di dalam Masih utuh Jadi yang Terlanjur Terangkat Ya sudah Daripada Kita Merusak Struktur Bangun Di dalam Kita Hantikan Pada Kedalaman Berapa? 2,5 meter Itu masih Terbentuk Struktur Atau sudah? Masih Terbentuk Struktur Tumpukan Tapi Melintang Kesana Melintang Kesini Dan Kesana Seperti Pondasi rumah Atau pagar Besar? Seperti pagar Jadi pagar Tapi yang Sebelah Sini Seperti Tatanan Rapi Merata Seperti Lantai Sebelumnya Disini Dikenal Tempat apa? Sendang Sendang Pengairan Digunakan Untuk Setiap Kemarau Masyarakat Mesti Kekurangan Atau Kekeringan Sumber Air Pasti Digunakan Mesti Kesini Kalau Cerita Sejarah Yang Dengan Tempat Ini Sejarah Sejarah Sendang Jadi Mbah Ditanya Mbah Kapan Ini Sendang Itu Dibangun Ojo Awamu Aku Takok Mbah Gue Ya Wisono Jadi Sudah Sejalankan Kalau Melihat Besaran Struktur Bangunan Dan Luasnya Itu Bapak Memperkirakan Yang Pasti Masih Nembus Dinding Tanggul Sana Dan Sini Luas Radius Berapa Ratus Kurang Lebih Kemungkinan Ya Sekisaran Seratus Dua Ratus Kalau Sebesar Itu Mungkinkah Itu Hanya Sekitar Sendang Atau Tempat Seperti Kalau Teman-teman Terawulan Ini Kiri-kiri Padusan Daman Majapai Partitan Sudah Dilaporkan Sudah Tapi Belum Ada Dari Tidak Tidak Budaya Terawulan Belum Kesini Rencana Dan Harapan Warga Dengan Temuan Ini Harapan Kita Supaya Ada Penelusur Lebih Lanjut Supaya Kita Tahu Apa Ada Di Dalamnya Seperti Apa Tidak Ada Penasaran Kalau Memang Itu Nanti Bisa Berbuna Untuk Kedepan Anak Cucu Kedepan Norsilam Sebagai Penanggung jawab Disini Ikut Desa Menama Dosun Rejosari Desa Sumberame Kecamatan Weringanom Gersi Makasih Pak Ya Altyaz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati